Hai semua, kembali lagi di channel youtube saya Hai semua, welcome to Helmy Kitchen Kali ini saya membuat kue makmur kacang Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Terima kasih Bahan-bahan yang dibutuhkan ada di layar ini Di sini saya menggunakan ubi warna ungu 200 gram terigu 200 gram butter Bisa juga menggunakan margarin ya Maizena, gula halus Lalu garam dan vanili secukupnya Untuk isiannya kita menggunakan kacang halus dan peanut butter Nah inilah bahan secara keseluruhannya Pertama-tama kita menyiapkan bahan untuk isian dulu Aduk rata Campuran kacang Yang sudah kita haluskan bersama dengan peanut butter Untuk teman-teman yang baru mampir di video saya Jangan lupa di subscribe ya Nah bahan isian sudah selesai Kita sisihkan dulu Sekarang kita membuat bahan kulit Haluskan kacang haluskan ubi ungu Di sini saya menggunakan ulekan ya Ulekannya saya pas dikit aja Supaya tidak lengket Setelah ubi ungunya sudah halus Kita sisihkan dulu Masukkan tepung terigu Dalam wadah Lalu campurkan dengan tepung maizena Masukkan garam dan vanili Yang terakhir kita bisa masukkan gula pasirnya Lalu semua bahannya diaduk rata Tambahkan butter Lalu aduk kembali Tambahkan ubi ungu yang sudah kita haluskan Lalu aduk rata Sampai berbentuk adonan Nah adonan ini sudah siap dibentuk Warna ungunya bagus Warna asli dari ubi ungu Di sini saya menggunakan sendok takar Untuk membuat adonannya biar sama besar Kemudian kita bisa masukkan bahan isian Bahan isian kacang Yang sudah kita siapkan sebelumnya Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis Nah kue makmur seperti ini Sangat populer di Singapura dan di Malaysia Nah sekarang kalian bisa buat sendiri di rumah Untuk buntuk kue Menurut selera saja Yang mau simple Ya bulat seperti ini Bisa juga dibentuk menurut selera kalian semua Nah kue makmurnya sudah selesai Dan siap kita panggang Dipanggang selama 30 menit Atau hingga kue makmurnya matang Disesuaikan dengan oven kalian masing-masing Setelah kue makmurnya sudah matang Dan sudah dingin Bisa ditaburin dengan gula halus Atau bisa dilumurin Dan diaduk di dalam tepung gula halus Nah kue makmur kacangnya sudah selesai Dan siap untuk dihidangkan Bisa untuk teman minum kopi Nah teman-teman silakan dicoba Cara membuat kue makmur kacang ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang membutuhkan Dan terima kasih sudah menonton video saya Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video saya